Halo teman-teman jumpa lagi di channel Kuban Kreatif sebagai media sosial yang populer dan banyak penggunanya Instagram tak hanya lagi situs berbagi foto, video, dan status guys tapi juga berkembang menjadi situs bisnis yang bisa kamu manfaatkan untuk pengembangan usaha atau personal branding kamu kalau di video kemarin kita udah praktekin caranya mengubah Instagram standar menjadi akun bisnis ya kali ini kita praktekin sebaliknya guys mengembalikan akun Instagram dari akun bisnis ke akun standar atau pribadi karena terkadang ada juga ya yang gak suka dengan akun bisnis pengen jadi akun biasa aja deh atau akun bisnisnya buat lagi akun yang baru yang akun sebelumnya buat posting-posting pribadi aja yuk kita langsung praktekin pertama kita masuk ke halaman profil kita dulu ya teman-teman lalu kita pilih tiga garis di pojok kanan atas ini guys nah ini kita klik selanjutnya kita pilih pengaturan dan privasi biasanya di paling atas ya guys ini ya pengaturan dan privasi kita klik lalu kita cari menu fitur dan kontrol bisnis nah ini guys fitur dan kontrol bisnis ini ya untuk profesional fitur dan kontrol bisnis kita bisa klik disini lalu kita cari pilihan ubah jenis akun nah ini ya guys di bawah ini ya bagian bawah ini ada ubah jenis akun nah ini bisa kita klik lalu akan muncul pilihan beralih ke akun pribadi dan beralih ke akun kreator kalau kita pengen kembali ke akun pribadi atau akun standar kita bisa pilih beralih ke akun pribadi ini guys nah ini seperti ini beralih ke akun pribadi nah saat anda beralih kembali ke akun pribadi diingat ya ini teman-teman konsekuensinya insight dalam aplikasi akan dinonaktifkan dan insight dari semua konten termasuk iklan akan dihapus secara permanen gitu teman-teman ya diingat ya jadi ketika kita kembali ke akun pribadi maka menu-menu yang ada di instagram akun bisnis itu akan hilang dan akan kembali ke setelan standar akun pribadi oke setelah kita yakin beralih ke akun pribadi ini kita klik guys lalu kita tunggu sebentar ya ini masih proses dan beralih ke akun pribadi sudah menjadi akun pribadi ya oke selanjutnya kita balik ke sini guys nah ini tandanya sudah beralih ke akun pribadi gimana cara melihatnya nah kalau di awal tadi disini di bawah foto profil ini atau di bawah nama ini itu ada jenis akun bisnis kita ya misalkan pengusaha atau blogger jenis akun bisnisnya ya dan juga disini ada menu insight tadi ya dan sekarang sudah kembali ke standar tidak ada menu insightnya berarti kita sudah berhasil mengubah dari akun bisnis kembali ke akun pribadi atau akun standar bang kalau kita ubah ke akun bisnis lagi bisa gak bang atau ada batasan kita gak bisa lagi gitu bisa banget guys sepengalaman kuban kita switch atau ubah beberapa kalipun dari akun biasa ke bisnis ke bisnis ke biasa berubah lagi ke bisnis lagi berubah lagi ke biasa lagi itu sangat diperbolehkan ya setahu kuban gak ada batasan hingga sampai saat ini bisa kamu praktekin juga deh sekian video tutorial kali ini silahkan like kalau kamu suka kalau ada pertanyaan komen-komen di kolom komentar juga boleh ntar kuban jawab deh sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum kuban kreatif mari berbagi kebaikan